Mudah-mudahan jelas suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kita akan bahas penelitian kualitatif. Sebuah metode penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian tapi secara kualitatif. Jadi kalau di pertemuan lalu kita bahas prinsip-prinsip metode kuantitatif. Jadi kalau kita punya pertanyaan maka kita coba jawab dengan cara membangun simbol, mengangkakan. Itu namanya kuantitatif. Kalau di pertemuan lalu kita bahas tentang seberapa suka seseorang sama kita maka kita bikin angka. Seberapa suka kamu sama aku dari skala 1 sampai 10. Jadi rasa suka itu disimbolkan, dikuantitatifkan. Nanti mungkin pertemuan yang akan datang kita coba cek beberapa penelitian-penelitian. Nanti saya kasih beberapa jurnal. Teman-teman nanti baca jurnal, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau kali ini kita akan bahas dulu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif itu intinya mencoba untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sebuah fenomena, sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Jadi kalau kita punya pertanyaan penelitian, maka cara jawabnya, ya dicek aja, dijelaskan fenomenanya. Setidaknya ada lima. Ada lima pendekatan dalam kualitatif. Ada lima analisa dalam kualitatif. Yang pertama itu yang namanya case study. Case study itu usaha untuk melihat fenomena dengan mempelajari secara mendalam satu kasus. Satu kasus contoh dari sebuah fenomena. Kasusnya ini boleh kasus individual, sebuah kelompok atau institusi. Jadi ada studi kasus. Contoh misalkan kemarin di Cianjur misalkan ya, ada kasus seorang lelaki membakar perempuan karena perempuan ini menolak cintanya. Oh itu kan kasus ya. Kan gak semua orang yang ditolak cintanya akan ngebakar si perempuannya. Kan gitu ya. Cuman terjadi satu kasus aja. Nah, apa sih yang membuat orang ini tega untuk membakar? Kan membakar itu kan berarti berusaha untuk menghancurkan. Apalagi dilihat dari status-status Facebook si laki-laki katanya kalau aku tidak mendapatkanmu maka tidak boleh ada orang lain yang mendapatkanmu juga. Itu kan kasuistik. Hanya satu kasus. Nah, bisakah kasus itu kita jelaskan secara psikologis? Nah, boleh. Itu pakai studi kasus. Jadi, terutama khususnya spesial banget di psikologi Unjani jarang banget orang yang pakai penelitian kualitatif. Karena seringkali ditakut-takuti ya. Ditakut-takuti oleh kakak tingkat. Ditakut-takuti oleh dosennya yang mungkin belum terlalu paham dan belum berpengalaman. Ditakut-takuti kalau kita menggunakan metode kualitatif maka studi kita akan lama. Yang bikin lama itu bukan metode penelitiannya. Yang bikin lama itu kalau menghilang nge-ghosting dosen pemimbing. Jarang bimbingan. itu yang bikin lama. Jadi, yang bikin lama itu bukan metodenya. Tapi, karena kitanya jarang bimbingan. Jadi, kalau pengen lulus cepat bimbingan. Apalagi kalau penelitian yang kita punya nanti sesuai dengan minat dosen pemimbing. Pasti dosen pemimbingnya mau ngejar kita. Itu case tadi ya. Contoh case tadi itu kayak tadi. Kasusnya cuma satu. Terjadinya langka, unik, kita pengen mulih kasus itu. Misalkan ada kasus di mana orang selamat dari kecelakaan pesawat. Jarang itu kan orang bisa selamat dari kecelakaan pesawat. ini berhasil selamat. Kita tanyakan apa gambaran psikologis atau dinamika psikologis yang terjadi boleh. Itu case tadi. Kita mempelajari dari kasusnya. Yang kedua ada yang disebut dengan grounded teori. Grounded teori ini upaya kita untuk menjelaskan sebuah teori yang belum ada. Yang belum ada di apa namanya di kajian-kajian literatur itu teori itu belum ada. Contoh soal tangguh saja. Tangguh itu kan sebuah sebuah variable psikologis tangguh. Tapi apa bahasa Inggrisnya tangguh? Coba. Atau bangkit? Coba. Apa tangguh? Apa bangkit? Atau sabar? Coba. Sabar apa sih dalam variable psikologis? Ternyata banyak loh variable-variable di kita yang belum bisa didefinisikan. Bahkan yang namanya toxic relationship. Bucin. Terus lagi ghosting. Itu belum ada variable psikologisnya. Nggak akan bisa kita neliti pakai kuantitatif. Ngaco itu nanti kalau ada yang coba-coba menguji pakai kuantitatif untuk mengukur sebuah variable yang belum ada literatur review-nya. Kalau belum ada kita grounded. Jadi grounded itu teori itu dibangun secara induktif dari data-data yang kita kumpulkan. Jadi menurut kamu apa sih yang disebut dengan tangguh? Menurut kamu apa sih yang disebut dengan sabar? Dengan bangkit? Nah ini Prof. Subandi dari UGM sering banget melakukan grounded dari istilah-istilah itu. Setiap kali ada bencana selalu ada kata bangkit. Apa sih yang disebut bangkit dari bencana? Itu ada. Jadi kita bikin teori. Jadi teman-teman kalau bikin teori jarang banget dari kuantitatif tapi dimulai dari kualitatif. Baru nanti dieksperimenkan. Jadi urutan itu kayak gitu. Yang selanjutnya adalah etnografi. Etnografi. Etnografi itu menggambarkan etnik. Menggambarkan etnik. Etnik itu berarti bukan etnis, suku gitu ya. Tapi etnik atau etno itu artinya kelompok. Jadi etnografi itu menggambarkan kelompok. Misal, ada penelitian. Saya pengen tahu seberapa kompak misalkan komunitas yang saya punya. Jadi saya punya komunitas namanya psikotomotif. Seberapa kompak psikotomotif. Bukan pakai kuantitatif. Jangan pakai sense of community. Nggak bisa pakai itu ya. Pakai etnografi. Kita turun langsung di komunitasnya. Ikut gabung. Nanti kita jelaskan secara kualitatif sense of community-nya. Nggak bisa diukur pakai questionnaire. seberapa kompak kamu. Seberapa suka kamu. Seberapa banyak kamu datang. Nggak bisa. Ngacau lagi cara ngejawab pertanyaannya. Maka yang paling tepat ini nih. Fokus pada sociology of meaning. Makna sosiologis melalui closed field observation. Jadi kita turun langsung dan ngecek di socio-cultural fenomena. Jadi kalau kita pengen melihat soal kelompok ya. Misalkan saya punya komunitas nih. Namanya philosopher uang hati. Hey alumni. Atau saya lagi ngebina anisa community. Itu mereka bagaimana cara ngerekrutnya, kegiatannya, kaderisasi-nya. Itu nggak bisa dikuantitatifkan. Kita harus etnografi turun. Terus ada historical. Systematic collection and objective evaluation. Apa sih yang menyebabkan Israel ini kok nyerang Palestina terus. Mereka ini kok kayak nggak tahu malu. Dari mana nih bisa mengklaim bahwa satu wilayah itu punya mereka. Kenapa saya nggak dibagi dua dengan adil. Kok kenapa pemukiman-pemukiman terus dibangun dan maksa. Itu kan nggak pernah di eksplor. Historinya seperti apa. Jadi kita bangun historinya kayak gimana ya. Tahun 1948 pengungsi-pengungsi Yahudi yang diusir dari Jerman itu ditolak di beberapa negara tapi diterima di Palestina tahun 1948. Kemudian tahun berapa kok tiba-tiba jadi bikin tentara apa malah jadi kebalik yang Palestinanya yang mulai diusir-usir. Itu kan dari sejarah historical. Atau misalkan dari mana awalnya dari mana sejarah dibangunnya militer di Indonesia. Kenapa orang kenapa terdapat pendidikan militer di Indonesia. Mulainya dari mana. Wah, nanti kita menemukan sosok namanya General Ahmad Yani ya. Kenapa ada AKMIL Akademi Militer Pendidikan Militer kenapa program jadi satu-satunya kurikulum yang nggak pernah dirubah dari sejak pertama berdiri itu institusi Akademi Militer. Cek aja pasti struktur kurikulumnya sama dari pertama kali berdiri sampai sekarang. Beda sama kurikulum pendidikan Indonesia ya diganti-ganti lagi. Sekarang mau tahun 2021 itu akan mulai muncul namanya mulai digunakan kurikulum Merdeka Belajar. Udah ganti lagi ya. Dulu KBK, KTSP, macam-macam sekarang jadi kurikulum Merdeka Belajar. Ganti-ganti. Tapi ada nih satu kurikulum pendidikan yang nggak pernah dirubah. Yaitu kurikulumnya pendidikannya TNI. Pendidikan TNI. Nah itu kok bisa ya? Nah itu historical. Nah terakhir di kualitatif itu yang lagi saya gandrungi. Semua mahasiswa bimbingan saya semester ini dari mulai puspen itu saya dorong untuk melakukan analisa ini namanya fenomenologi. Fenomenologi itu ngapain? Mendeskripsikan struktur pengalaman yang muncul secara sadar tanpa adanya teori deduksi asumsi-asumsi dan juga semua hipotesis-hipotesis. Jadi saya ngajak mahasiswa saya yang saya bimbing itu untuk melupakan semua teori yang ada. Jadi nggak usah baca. Daripada sok-sok baca tapi salah ngaco dan juga ternyata nggak lengkap. Ya mendingan udah aja nggak usah baca sama sekali kita ngomongin apa yang terjadi di fenomena. Nah ini seru ya fenomenologi nanti saya bahas detail kapan-kapan. Tapi ini saya mau ngasih tahu contoh-contohnya. Misalkan penelitian fenomenologi itu pengalaman gay yang tumbuh dalam masyarakat heteroseksis. Sebuah IPA. Jadi judulnya saya takut berbeda. Eksplorasi pengalaman gay yang besar dalam masyarakat heteroseksis. Heteroseksis itu orang yang mengakui adanya orientasi seksual sejenis ya dan non sejenis. gitu. Gak usah pakai teori apa-apa. Gak usah ada variable. Gak usah diukur-ukur apa-apa. Udah aja tanyain aja ke orangnya. Gimana pengalaman kamu sebagai gay? Gitu ya. Gak usah pakai teori-teorian. Lupakan dulu teori. Atau yang ini nih. Pengalaman stigma dan delegitimasi tentang pengalaman orang yang hidup dengan sindrom fatigronis. Jadi ada orang yang sering banget sakit, gampang capek. Jadi saya nemu jadi si tokoh orang ini Dixon, Narsen, sama Flowers. Tahu saya juga nemu karena saya pernah melakukan penelitian yang serupa. Ada orang yang gampang capek. Jadi kakinya tuh gampang pegel. Gampang kalau bahasa Sonda tuh gampang nyari cangkeng gitu ya. Sakit pinggang. Gampang banget sakit gitu. Kira-kira bagaimana sih pengalaman psikologisnya. Jadi pengalaman psikologis orang yang gampang sakit. Kan ada ya orang-orang yang gampang sakit ya. Mungkin kita dari SD atau dari sekolah ada teman-teman kita yang diem-diem izin sakit, izin sakit. Itu juga bisa kita teliti. Arti kemaskulinan. Bahkan pengalaman marah juga bisa ya nih. Pengalaman marah. Kalau kita marah tuh apa sih yang terjadi pada psikologis kita? Boleh kita ulik. Gak usah pakai teori-teori marah apa enggak. Kita tanyakan aja kalau kamu lagi marah apa yang terjadi? Jadi bahkan penelitian kualitatif itu bisa sangat kaya. Bisa sangat kaya pengalaman. Banyaklah upaya kita untuk bisa meneliti dengan baik. Termasuk salah satunya ini ya. Fenomenologi ya. Jadi nanti mungkin mulai mungkin minggu depan paling saya akan kasih beberapa jurnal untuk teman-teman baca. Barangkali nanti teman-teman ketika mulai tertarik meneliti ya semester depan akan mulai tertarik penelitian-penelitian tentang ini. Apakah mau case study, ground of theory, etnography, historical. Kalaupun mau kuantitatif ya boleh banyak gitu. Nah saya juga sekalian mau menawarkan nih. jadi teman-teman mulai apa namanya ngimpleng. Apa ngimpleng tuh ya. Mulai ancang-ancang dari sekarang. Kalau misalkan pengen saya bimbing semester depan itu saya rencana mau bahas soal mau bahas soal perselingkuhan. Terus jadi kalau teman-teman tertarik untuk membahas perselingkuhan mungkin bisa saya bimbing semester depan. Judulnya soal perselingkuhan. Gak usah cari-cari teori perselingkuhan. Gak akan ada ya. Jadi kalau teman-teman nyari teori perselingkuhan gak akan ada. Ada juga istilahnya infideliti. Tapi infideliti itu bukan perselingkuhan. Saya lagi pengen neliti soal itu. Mau neliti juga soal bersama kesulitan akan ada kemudahan. Itu pakai eksperimen. Jadi orang yang dibuat sulit justru akan lebih cerdas. Akan lebih mudah. Beda sama orang yang mager dan gak mempersulit dirinya. Ini bener-bener kebayang ya. Nanti ada eksperimen yang menarik. Terus juga ngebandingin. Jadi privilege ya. Apa iya orang yang good looking itu akan lebih mudah punya privilege dibandingkan yang non good looking itu pakai eksperimen. Jadi kalau saya kalau pengen kuantitatif pasti bikinnya eksperimen. Terus mau ngelanjutin eksperimen yang dilakukan sama Amalia Rizky yang udah lulus. Dia bikin eksperimen soal self-growth ya. ketemu sama outgroup. Itu mungkin yang lagi pengen saya teliti. Dan semester depan kalau pas pushpen mahasiswa yang kebagian saya sebagai dosen pemimpinnya pasti akan saya arahkan dan saya paksa ke arah sana. Jadi kalau selain itu biasanya saya gak mau bimbing. saya suruh cari dosen pemimpin yang lain aja. Ngapain ya gak bimbing ngebimbing judul yang aku sendiri gak suka. Justru maunya dibalik. Kalau kalian mau aku bimbing akan aku bimbing secara benar tapi judulnya aku suka. Kenapa harus dibimbing sesuai dengan judul yang aku suka supaya nanti kita sama-sama bisa mempublikasi. Jadi kalau mahasiswa yang saya bimbing itu saya dorong untuk bisa publikasi untuk penelitian. Ini saya mau share sesuatu. Contohnya contohnya ini. Nah ini teman-teman naskah sudah diterima. Nah ini si Velia ini masih saya bimbing nih masih saya bimbing tapi bahkan masih dibimbing pun kita udah sama-sama mempublikasikan. Lihat baca judulnya nih. Mengapa hidup yang abstrak membuat cita-cita lebih abstrak. Jadi kalau hidup kamu abstrak ya sehari-hari pokoknya ah gue mah hidup random aja suka-suka gue gitu ya gak teratur gak pernah tahu bangun tidur mau ngapain gak pernah merutinkan misalkan olahraga sarapan gak pernah merutinkan kegiatan maka cita-citanya akan lebih abstrak hidupnya akan abstrak ini pakai fenomenologi ya gambaran cita-cita mahasiswa di fakultas psikologi gak usah pakai teori-teori apa-apa tahu-tahu kita udah diterbitkan ya artikel tersebut ya artikel ini memenuhi kriteria publikasi pada jurnal psikologi pada jurnal psikologi dan counseling akan diterbitkan bulan Juni tuh wis lumayan nih kita bisa diterbitkan gitu selain ini juga ada lagi yang lain ini yang selanjutnya nih contohnya yang ini nanti diterbitkannya bulan November nih nanti tapi kita udah dipastikan terbit ya jurnalnya apa judulnya lihat nih dibaca judulnya ribet persepsi menikah pada emerging adulthood jadi orang-orang umur 18 sampai 25 menganggap menikah itu sebagai sesuatu hal yang ribet makanya wajar ketika mereka menikah banyak yang bercerai di Bandung itu perceraian udah sampai 27 ribu ya perceraian jadi banyak janda muda sama duda muda luar biasa ribet ya persepsi menikah pada emerging adulthood nah ini contoh-contoh penelitian kualitatif yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan dusul ini jadi membukakan pintu kita ya soalnya kebanyakan mahasiswa di kita itu masih mikir yaudah kualitatif kuantitatif korelasi tapi mudah-mudahan dengan ini kita bisa punya gambaran bahwa kualitatif pun bisa banget untuk bisa kita jadikan penelitian nah detailnya seperti apa masing-masing ya case study dan lain-lain akan saya jelaskan di pertemuan mendatang begitu terima kasih sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya haturnuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati